Kok aku nih pengen punya capper fan, tapi aku pusing ke listrikan, hobi outdoor. Contoh nggak capper fan sih, dia suka touring, pakai mobil misalnya. Lalu tuh pengen nih punya aki, punya inverter, dan semua titik-titik yang lainnya. Nah, kita mulai dengan ambil kursi dulu, boy. Tangga kita nih. Nah, ini menggunakan listrik dari aki litium kita, DC. Sama hal juga dengan lampu. Kepala, mulai berasap. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Selamat pagi, bada boy. Jadi kali ini sedikit berbeda, karena ini adalah sesi hanya sekedar special edition, di mana B.S.G. yang nanya tentang bagaimana cara kerja kelistrikan di mobil kita. Semua kelistrikan mobil kita, otak utamanya itu ada di sini, boy. Nah, inilah otak dari semua kelistrikan yang ada di Bambang. Dan ini dirancang dengan sangat susah payah. Kita bekerja hingga sore, boy. Lampu udah panti. Nggak mungkin banyak, makin rumit. Kepala, mulai berasap. Kita mulai bekerja terpaskun. Keunggulan dari sistem kayak gini itu menyenangkan, boy. Jadi kita bisa dapat listrik, satu, dari solar panel atas matahari. Dua, dapat listrik juga dari pas mobil bergerak. Jadi pas Bambang jalan yang ngecas, pas Bambang banti juga dia ngecas dari solar panelnya. Cuman, sistem kayak gini itu cukup repot kalau kamu buat di Indonesia. Karena ya, kamu akan butuh namanya seperti ya, regulatornya lah ya. Jadi kalau dari solar panel, mau ngecas ke aki, itu butuh regulatornya. Ada PWM dan EPPT, itu terlalu detail sih. Cuma intinya kamu butuh regulator lah. Dan kalau memang mau ngecas juga dari alternator ke balap aki kita, juga sama-sama butuh regulator juga. Yang nama DCC Charger. Nah, aki kita di mana sih? Aki kita di bawah, boy. Nah, di bawah kita ada aki nih. Aki yang 200pah. Nah, cuma sebelum saya bahas aki, ya ini sih flashback dikit. Kita tuh udah pernah ganti aki sebelumnya. Jadi aki pertama kita pakai, sebelumnya Aki VRLA alias Aki Deep Cycle atau alias Aki itu Aki Solar Panel. Di mana keunggulannya adalah, ya dia sedikit lebih murah dibanding Aki Litium. Tapi, lebih besar dan kamu hanya bisa pakai kapasitasnya 50%. Dengan Aki Litium, lu bisa pakai full kapasitas. Nah, sekarang yang jadi problem adalah, barang ini itu butuh, apa ya, kayak evoke lebih buat mikir, butuh maintenance juga ya. Karena kan kabelnya banyak, sistemnya banyak. Dan juga, aku nggak yakin bahwa semua orang tuh gampang untuk utak-utak ini. Nah, dan kabar gembira adalah, kali ini kita sudah punya solusi terbaik untuk bundle boy sekalian. Nah, kita mulai dengan ambil kursi dulu, boy. Semua kelistrikan di dalam keperfeng kita, itu menggunakan listrik DC. Kenapa ya? Biar lebih irit. Kalau kita pakai listrik-listrik yang AC, butuh inverter, dan itu ada sedikit conversion loss. Jadi, listrik yang harusnya sekian 100, kalau pakai inverter itu dia berkurang tinggal ya 70 atau 80, karena ya ada biaya untuk konversinya. Nah, contoh kayak gini, panggak kita nih. Nah, ini menggunakan listrik dari Aki Litium kita, DC. Sama hal juga dengan lampu. Dan, sekarang di sebelah saya, sudah ada power station dari Blue 80 ya. Jadi, dari dulu, power station itu sudah menjadi salah satu hal yang saya pengen dari dulu. Cuman, kenapa saya nggak beli dari awal-awal kita buat bambang? Karena, satu, harganya memang tidak terlalu murah. Ya, dia cukup tinggi harganya. Tapi, satu hal yang menarik adalah, ketika start-up ke area-area sini, harga power station itu sudah cukup worth it untuk kita beli di-compare dengan kita buat sendiri. Power station, simpelnya adalah power band raksasa, boy. Jadi, kalau power band, kan kita perlu nge-charge HP ini. Kalau di power station, selain untuk nge-charge HP, itu banyak banget fungsinya. Karena kenapa? Kalau saya mau ringkas sederhana nih, power station adalah semua sistem yang ada di bambang, dirangkum jadi satu. Contoh, untuk listrik DC, kita kan punya aki itu, aki litium. Nah, dia punya aki litium, life pumpat juga. Dan, untuk mengubah listrik dari aki menjadi listrik PLN, kita butuh namanya inverter, betul? Dia sudah inverter juga. Kemudian, untuk nge-charge nih, kita mau nge-charge untuk kelistrikan bambang, kita kan butuh solar panel. Yang kita butuh regulatornya. Ini juga sudah include MPPT, bro. Jadi, dia punya regulator, inverter, semua di sini. Dan, yang buat saya tertarik adalah, karena dia sudah punya DC-DC charger juga. Jadi, dengan adanya DC-DC charger, kita tuh bisa nge-charge dia, menggunakan alternator. Nah, walaupun ada tertambahan ya, kita bahas lebih detail sih. Dan, poin terakhir yang paling menarik adalah, power station kayak ini, Bueti, itu di-charge dengan menggunakan listrik dari PLN juga. Jadi, inputnya tuh banyak banget. Dan, dia tuh compact. Ini compact. Menurut saya ini compact banget. Walaupun kalau kita angkat, ini beratnya sekitar 20an kilo sih. Tapi, bagi pengalaman kami yang udah pernah ngurus baterai litium dengan inverternya, dengan semua yang lain, ini tuh compact all in one. Cocok buat siapa? Cocok buat orang yang nggak mau pusing. Ya, cocok. Kok aku nih pengen punya keperfet, tapi aku pusing ke listrikan. Nah, beli power station. Nggak usah bikin yang lain lagi. Dan, kemudian ini cocok buat siapa sih? Cocok buat orang-orang hobi outdoor. Cocok nggak keperfet sih. Dia suka touring. Pakai mobil misalnya. Lalu tuh, pengen nih punya aki, punya inverter, dan semua titik-titik yang lainnya. Power station tuh cocok buat kalian itu. Jadi, kalau saya berpikir nih, kalau saya touring nih naik mobil, tanpa punya bambang pun. Saya bawa itu tuh enak. Bisa dipindah-pindah ke mobil lain. Nah, kalau kita punya keperfet, dan kita udah build semua tuh di dalam satu keperfet. Dari dia punya aki, kabel, semua satu keperfet. Mau pindahin ke keperfet lain, kan butuh waktu. Nah, ini tuh solusi masa depan sebenarnya. Dan di luar negeri sebenarnya, rata-rata keperfet tuh udah pakai namanya Power Station. Salah tuh kayak buet ini. dan sekarang kemarin kita bahas nih, varian yang kita pakai di sini adalah untuk yang AC 200 Max. Di sini tertulis, dia punya kapasitas adalah 2048 WH. Nah, jadi kalau kita mau simpelnya, WH tuh satuan tuh untuk kapasitas. What hour. Ya, didapat dari maxi, didapat dari Ampere dikali Volt. Agak ribet, tapi intinya kita harus belajar ini. Buat apa? Menghitung kebutuhan kita tuh berapa watt sebenarnya. Jadi banyak orang tuh sukanya beli kebesaran atau beli kekecilan. Jadi kalau mau beli kelistrikan, beli yang sesuai yang kamu butuhkan. Contoh-contohnya gini loh. Sekarang nih kita punya rice cooker. Rice cooker kita tuh, kalau kita hidupin, itu makan sekitar 400 watt. 400 watt itu adalah hitungannya, kalau kita kali satu jam, malah dapatnya 400 WH. Kalau kita menggunakan 400 watt, tapi hanya dipakai untuk setengah jam 30 menit, maka setengahnya doang. Baiknya dapatnya dari 200 WH aja. Nah, itu cara hitung sederhananya. Sama juga dengan untuk menghitung penggunaan untuk lampu dan yang lain. Jadi kalian, kalau pengen bikin namanya sistem kayak camper van, hitung dulu kebutuhannya. Saya punya pulkas, makan berapa watt, hidup berapa jam. Nah, kamu akan dapat hitungan WH. Nah, sekarang mari kita langsung ke fitur fisiknya yuk. Nah, hidupnya gampang banget. Jadi kita cukup tekan tombol power. nanti dia akan hidup. Dan yang menarik adalah dia sudah punya layar, bukan hanya untuk monitor, tapi layar ini juga untuk kontrol, boy. Dan ini touch screen. Jadi ini keren banget. Dan untuk pengalaman saya pribadi, touch screen-nya ini menyenangkan, boy. Dia touch screen yang sangat responsif dan enak untuk dipegang. Dan di depan, kamu sudah lihat ada backport. Nah, port-portnya tuh di sini ada beberapa buah. Ini port DC namanya. Untuk listrik DC. Ini juga ada dua buah port spesial yang mungkin Anda jarang lihat. Tapi kalau suka nonton van live, Anda nggak tahu. Ini adalah port DC yang benar-benar sangat mind-blowing banget. Kenapa? Karena kapasitas yang biasanya, pengalaman saya, listrik rektare yang ada di mobil, itu kapasitas maksimal, kan itu kan 12 volt. Dan itu maksimal hanya bisa 100 watt. Salah satu keunggulan dari Blue IT ini, dia punya listrik DC itu bisa up to 30 ampere. Jadi kalau 30 ampere, kalau kali 12 volt, itu dapatnya 360 watt. Itu gede banget. tujuannya buat apa kok ini? Tujuannya banyak. Satu, dia bisa jadi kayak listrik utama untuk DC mobil kita. Kedua, dia bisa hidupin barang-barang besar. Contoh misalnya, nanti kalian mungkin punya namanya kulkas DC ya. Kulkas yang kayak merek Dometic yang bagus itu. Kan dia makan watt tuh sampai lebih sos watt. Nah, lu bisa pakai colokan ini. Dan nggak perlu takut gitu loh. Nah, biar kita nggak cuma teori doang ya. Langsung prakteknya saja, boy. Karena kami tuh orang yang suka praktek lapangan. Nggak usah banyak teori. Sekarang kita tes ini adalah fan DC. Biasanya colokan untuk ke mobil punya. Kita lihat ya. Jadi kita mulai dulu dengan menghidupkan listriknya. Uniknya adalah pas power station ini hidup, dia nggak langsung hidup semuanya. Tapi kamu harus hidupkan dulu untuk DC, dan harus hidupin untuk listrik AC atas listrik PLN-nya. Kita pindah untuk listriknya DC. DC output sudah on. Sekarang kita colok ke colokan listrik terpertamanya. Oke. Tanpa babi ibu, boy. Langsung hidup. Wah. Ketengar suaranya, boy. Wah. Ini harus hidup nih. Nah. Dan, kamu bisa pantau pengguna listriknya berapa. Itu terbaca langsung nih. Listriknya kepakai berapa di sini. Untuk kipas, selesai. Kita mau coba yang lebih tinggi watt-nya. Nah. Ini sudah kita punya vacuum cleaner DC juga. yang biasa kita pakai untuk bersih-bersih bambang. Dan kita lihat apakah dia mampu menghidupkannya tanpa masalah. Dan saya colok tetap di tempat DC yang pertama lagi. Kayak biasa. Oke. Dan kita hidupkan. Nice. Hidup tanpa ada kendala sedikitpun. Nah. Dan kamu juga tetap bisa pantau penggunaan watt-nya. Nah. Berarti untuk DC-nya nice. Berikutnya, selain soket DC, dia juga punya soket-soket tambahan untuk ngecas seperti penggunaan normalnya HP, iPad, dan teman-temannya. Kita punya di sini ada USB-C 100 Watt. Di sini kita punya USB-A ada dua buah dari berapa volt ampere di sini semua ada. Sekarang yang saya tertarik adalah bukan di USB-nya. Tapi di USB Type-C-nya. Yang di sini tutupi bisa up to 100 Watt. Ini gede loh. Dan kalau menggunakan Type-C, biasa ini sebutannya itu adalah PD. Power Delivery. Maka dia akan menggunakan kabel Type-C to Type-C. Dan kita coba. Ini kita sudah punya kabel. Ini kabel GAN ya. G-A-N ya. Yang biasa ini untuk Power Delivery. Dengan watt-nya bisa up to 120 Watt. Nah. Kita mau tes dulu untuk di listrik PLN-nya. Caranya gampang. Hidupin dulu untuk listrik AC-nya. Oke. AC on. Sekarang kita colok dulu. Dan saya akan tes menggunakan HP ini. Ini adalah HP Galaxy Note 20 Ultra. Apakah dia mendetek untuk Super Fast Charging boy. Super Fast Charging langsung. Ya wajar. Karena kan ini istri AC nih. Oke. Watt-nya juga sudah termakan lumayan ya. Ini kita bisa baca. Dan setelah kita mencoba untuk mencolok pakai colokan biasa. Kita mau tes untuk colokan keduanya. Yaitu USB Type-C to Type-C. Tanpa babi bu. Langsung kita tes aja ke USB Type-C-nya. Dan ya. Benar-benar murni 100 Watt boy. Langsung masuk ke mode super Fast Charging. Jadi dia support langsung. Wow. Nice. Jadi di bagian depan sini kamu dikasih 4 buah colokan untuk listrik AC ya. Untuk listrik rumahan. Ada 4 buah. Dan ini kapasitasnya dia punya tegangan bisa up to 2200 Watt totalnya. Ini tinggi banget. kamu bisa hidupkan AC mesin last pun bisa hidup pakai ini boy. Dan saya rasa ini tuh bisa jadi solusi buat orang off-road sih. Karena biasa orang-orang off-road itu kan membawa mekanik. Membawa alat-alat untuk kelistrikan. Jadi daripada pakai genset ini bisa sebenarnya. Nah tinggal kayak biasa hitung aja lagi. Kebutuhan listrikmu berapa dengan 2048 WH cukup enggak. Nah ini sih sebenarnya tuh solusi menarik karena dia nggak ada suara boy. Dan pas saya pengen pegang ya untuk build quality-nya ini tuh terbuat dari plastik yang menurut saya kokoh banget. Ini bagus. Dan kabar menarik adalah rupanya bukan cuma ada di bagian depan. Di atasnya juga ada dua buah tempat untuk nge-charge wireless charging. Dan seperti biasa kita mau ngetes lagi apakah beneran bisa sih wireless charging-nya. Saya coba taruh di atas ya. Beneran bisa boy. 15 Watt wireless charging. Gila. Lu taruh aja di atas langsung nge-charge. Ini sih bener-bener solusi banget buat kalian yang suka apa ya traveling nomaden boy. Ya kota serbaguna. listrik PLN bisa listrik DC bisa lu mau wireless charging ada wow nice. Dan sekarang kita masuk ke port input-nya bagaimana cara kita nge-charge barang ini. Jadi di sebelah kanannya saya terlihat sini ada beberapa input ya. Input pertama adalah untuk yang dari kabel PLN. Oke. Dan kemudian input kedua ini juga sama ya dia ada extension double. Ini nanti saya akan ceritakan nanti. Karena saya tertarik dengan fitur ini itu membuat saya mau pegang Blue Watt ini untuk kita review. karena saya tuh sukanya ada review barang-barang yang memang membuat saya tuh ini saya butuhkan banget. Dan ini bisa bantu juga banyak orang. Dia punya dua input di sini dan kemudian ada DC input juga. DC input ini adalah untuk listrik dari mobil. Itu bisa. Nanti dia ada fitur tambahan yang bisa nge-charge dari tiga source sekaligus. Bisa dari PLN solar panel alternator gila enggak. Jadi barang ini kapasitas sebesar tapi kita juga butuh input yang besar. Jadi dalam waktu singkat cepat penuhnya. Keren kan? Salah satu fitur tambahan juga yang buat saya tertarik banget dengan Blue Watt ini adalah dia tuh sudah bisa di pairing langsung dengan aplikasi di HP Boy. Kamu bisa pantau dia dengan koneksi via Bluetooth langsung dimanapun. Selama contohnya kayak kita punya monitor untuk pantau listrikan kan di dalam bambang nempel di dalam. Jadi kalau saya mau lihat listrik bambang cisa berapa saya harus masuk ke dalam bambang dulu untuk lihat. Sekarang enggak perlu semua di HP. Even saya lagi di sini nih saya bisa pantau listriknya tinggal berapa. Berapa penggunaannya berapa yang di charge masuk dan juga ya enak banget kamu enggak harus pergi lihat monitor tapi kamu bisa lihat dari HP dan bukan cuma monitor ingat dia juga bisa controlling dengan aplikasi yang sama kamu bisa hidupin matiin listriknya. Gila enggak loh? Ini berlian banget menurut saya sih. Jadi di dalam pakaian pemberiannya kamu tuh sudah include dengan satu charger ya itu dari colokan untuk rumah listrik PLN langsung nge charge dia. Itu 4 jam penuh karena bisa up to 500 watt satu kali charge ya. Dan kemudian juga sudah ada adapter untuk kamu yang punya solar panel kamu bisa langsung colokin ke adapternya doang langsung bisa masuk ke dalam dia. Listrik PLN aman listrik untuk dari solar panel juga aman. Dan terakhir buat kamu yang memang bener-bener lagi fokus mau kayak kami lah ya camper van yang bener-bener living di van dia sudah punya aksesoris tambahan itu disebut dengan DC adapter saya lupa apa namanya tapi ada itu kamu bisa pakai untuk nge charge dari alternator buat ke dia. Keren ya. dan bukan cuma itu fitur terakhir juga adalah kita itu bisa extend dia punya kapasitas sampai 2 kali lipat ya dengan ada baterai tambahan eksternal tinggal dicolokin doang. Tapi itu nanti ya di fitur berikutnya ya. Intinya ya kita excited banget sih dengan adanya penggabar teknologi gini ya. Jadi ke depan saya rasa ya dunia van life di Indonesia itu bakal jauh lebih berkembang lagi dengan ada power station yang mempengundalkan banget. Lu punya mobil biasa tinggal power station dan ada listrik tinggal tambahin awning ya roof top 10 dan teman-teman yang lain kamu udah bisa camper van keliling Indonesia. Keren kan? Kita juga mencoba untuk mencolokkan teko apa ini namanya itu electric kettle ya electric kettle dan ternyata dengan mudah memarasan air dengan 800an watt tanpa ada bunyi mesin kan biasa kalau inverter kita pakai ginian tuh pasti di pihak van itu berputar nyala dan ini gak ada van sama sekali dan dia gak panas padanya 800 watt loh gila gak loh dan ke pantau banget dia kemakannya segitu ngomong-ngomong ini berarti setara dengan AC boy karena listrik saya pernah coba pakai AC setengah PK saya hidupin walaupun dia 300 watt di depan ngomongnya pas kita colok pertama kali itu up to 700 watt ini 850 watt tanpa ada suara mesin gila gak loh nice dan inilah semua fitur-fitur yang ada dari Blue IT power station yang sangat menarik banget kita juga mau sepertinya ke depan kita juga akan ada seperti sisi kayak gini jadi kita bukan cuma perjalanan doang tapi juga banyak yang tanya kalian tentang apa sih dalam mobil kita bagaimana kita penggunanya apa aja sih kamera apa aja yang aku gunakan alat-alat yang aku gunakan jadi kalau kalian tertarik dengan kode seperti ini tulis ke komentar mungkin ke depan kita juga akan ada sesi-sesi review apa-apa aja kita pakai di mobil kita nih dan sesuatu yang berguna buat kalian kita juga seneng jadi tujuannya adalah konten ini gak cuma entertain tapi juga ada edukasi dan informasinya juga so thank you buat kamu nonton sampai sekarang dan seperti biasa selalu follow Instagram kita karena masih banyak banget yang suka nanya kok 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 sekarang masih di sini udah enggak kita pindah-pindah terus so Instagram itu adalah tempat yang paling kami update tip hari kami ada di mana thank you buat kamu nonton sampai sekarang nasib biasa jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana dadah